Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Semangat pagi Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terlindungi Sehat dan semangat Baik kita melanjutkan pertemuan yang ke sembilan Yang pertemuan ke sepuluh ini adalah pengendalian untuk keamanan informasi Kalau yang ke sembilan tadi Sistem pengendalian internal SPI Kita hubungkan dengan SIA Sistem informasi akuntansi Nah ini kita akan khusus membahas bagaimana pengendalian untuk keamanan informasi Oke lanjut Keamanan informasi atau keamanan data Nah sebelum kita lanjut Kita ketahui bahwa informasi Ataupun data saat ini sudah sangat maju pesat Bagaimana para user pemage komputer itu sudah disuguhkan dengan Clutch computing misalkan ya Jadi semua data Semua akses Ataupun pekerjaan atau aktivitas apapun yang kita butuhkan itu Hampir semuanya tersedia Tersedia di dunia maya Di dunia maya Atau secara cloud itu ada Nah pengendalian TI Pengendalian teknologi informatika Informasi ya teknologi informasi Itu ada lima prinsip Pengendalian TI Yang berkontribusi secara bersamaan Terhadap keandalan informasi Nah informasi Yang pertama itu adalah masalah keamanan Security Nah bagaimana Akses baik fisik maupun logis Baik fisik maupun logis Itu terhadap sistem Dan data itu di dalamnya dikendalikan Serta terbatas untuk penggunaan yang sah Jadi untuk mengendalikan informasi dan data Harus ada sistem keamanan yang bagus yang pertama Yaitu dengan membatasi Mengendalikan Akses terhadap fisik maupun logis Sebuah aktifa di perusahaan Terutama data dan informasi Nah yang kedua Masalah kerahasiaan Confidentially Confidentiality Informasi keorganisasian Yang sensitif Seperti rencana pemasaran Kemudian rahasia dagang Terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin Nah harus terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin Jadi ya Ada Apa namanya SDM Yang memang khusus Bisa mengakses data dan informasi Tapi juga harus dijaga bagaimana SDM yang punya izin Untuk mengakses ini juga Dia harus Apa namanya Menjaga kerahasiaan data itu Tidak boleh sembarangan disampaikan ke publik Sampaikan ke orang lain Ataupun bahkan ke kompetitor Nah sehingga SPI itu harus juga menjaga kerahasiaan itu Menjamin kerahasiaan data dan informasi Yang ketiga adalah masalah privasi Nah biasanya perusahaan karena juga mengumpulkan banyak data Banyak orang Banyak informasi pribadi Sumpah daya manusianya Tentunya informasi tentang pelanggan Pegawai Pemasok Kemudian rekan kerja Itu juga harus terjaga Terjaga Dilindungi Kemudian Ada Ketentuan peraturan Ataupun undang-undang Yang harus Dijaga Dijaga Sehingga tidak Bocor keluar Data itu penting Jadi tidak boleh Secara privasi Dibawar ke Publish Atau Dibawar ke Media sosial Misalkan Itu tidak boleh Harus ada Ketan Atau ada Privasinya Yang keempat Itu adalah Integritas Pemprosesan Ini kaitannya dengan Data diproses secara akurat Lengkap Tepat waktu Dan hanya dengan Otorisasi yang Sesuai Jadi data Itu juga harus Akurat Lengkap Tepat pada saat Dibutuhkan Kemudian Sesuai Oleh siapa yang Bertanggung jawab Atau atas Atas Otorisasi siapa Data dan informasi Itu dikeluarkan Jadi ada Integritasnya Yang kelima Itu adalah Masalah Ketersediaan Jadi sistem Dan informasinya Harus tersedia Untuk memenuhi Kewajiban operasional Dan kontraktualnya Jadi ada Lima prinsip Pengelian internal Berkaitan dengan Teknologi informasi Lanjut Nah Konsep dari Dasar keamanan informasi itu Kita ketahui bahwa Keamanan Itu merupakan Masalah Manajemen Bukan hanya Masalah teknologi Sudah kita bahas Di Sistem pengelian internal Jadi tidak hanya Fisiknya Tidak hanya fisiknya Kemudian tidak hanya Logisnya Tapi Semuanya harus kita Kita rancang Sehingga SPI itu berjalan Semuanya bisa Aman Nah ini hanya tidak Sebatas Oh kalau teknologi Bagus Akan aman Tidak rusak Ya dalam hal Kerusakan mungkin Minim Tapi Terhadap Apa namanya Pencurian Penipuan Ataupun hal yang lain Bisa jadi Tidak aman juga Sehingga Masalahnya bukan hanya Teknologi Alat Atau secara kasat mata Perperlannya Tapi Masalah Manajemennya Juga harus Ditopang Dengan yang Sistem yang bagus Nah Secara konsep Ada dua Yang pertama adalah Defense Defense in depth Ini menggunakan Berbagai lapisan Pengendalian Untuk Menghindari Sebuah kegagalan Keamanan Jadi ada Defense In depth Itu bagaimana Sistem pengendalian Itu dikendalikan Secara berlapis-lapis Baik fisik Maupun logis Kalau fisik Misalkan Akses terhadap Aktiva Itu harus Ada Otorisasi Harus ada Maksudnya Harus ada Aturan yang jelas Siapa yang boleh Memakai Misalkan Gendaraan Gendaraan operasional Siapa yang boleh Memakai Kemudian Komputer Komputer kantor Siapa yang bisa Mengakses Atau memegang Laptop Komputer PC Ataupun Aset yang lainnya Nah harus ada Keamanan fisiknya Nah kemudian Dalam hal Akses Misalkan Dalam hal Akses informasi Misalkan di laptop Harus ada ID Password PIN Mungkin ya Nah ada Kode-kode tertentu Untuk bisa masuk Nah artinya Ada beberapa lapis Ada beberapa lapis Pengendalian Untuk mengakses Sampai Data dan informasi Itu Bisa terbaca Nah kemudian Yang model yang kedua Adalah Model keamanan Berbasis waktu Nah ini Penggunaan Kombinasi Perlindungan Preventive Detektif Dan korektif Ini Melindungi aset informasi Cukup lama Agar Memungkinkan Organisasi Untuk mengenali Bahwa sebuah serangan Itu sedang terjadi Dan harus mengambil Langkah-langkah yang Bagus Untuk menggagalkan Sebelum data itu Tercuri Hancur Ataupun hilang Ya Nah sehingga Atas basis Waktu itu Biasanya juga harus ada Pengendaliannya Jadi ada evaluasi Tadi ya Ada evaluasi Ada pembenahan juga Ya Nah basis Faktor itu Tentunya juga Tidak Tidak Apa namanya Tidak melupakan Fungsi dari Pengendalian Preventive Ya Kemudian detektif Ataupun korektif Ini PDC Sering disingat Dengan PDC Nah langkah dasar Yang sering dilakukan Penjahat Nah artinya Sebelum kita Merancang Pengendalian TI yang bagus Kita juga harus Memahami Bagaimana Para penjahat Atau pelaku Fraud Itu Mencuri data Dan informasi kita Nah biasanya Dari beberapa Pengalaman Ada 6 ringkasan Bagaimana Penjahat itu Melakukan langkah-langkah Yang pertama adalah Melakukan Pengintian Nah mereka Mempelajari Tata ruang fisik Kemudian Memahami tingkat Keamanan internal Mereka Mereka Mengawasi Mengamati Keadaan Sekitar Jadi ada Pengintian Ada proses Pengintian Jadi penjahat itu Tidak langsung Serta-merta langsung Masuk Kemudian Mencuri Tidak Tidak Tapi pasti Sebelumnya Ada banyak Waktu Untuk Mempelajari Kondisi Lingkuan Sekitarnya Ini Yang disebut Dengan Pengintian Nah yang kedua Itu mengumpayakan Rekayasa Sosial Jadi Mereka Mencoba Untuk Menggunakan Informasi Dari Pengintian Itu Untuk Bisa Mengelabui Seseorang Yang ada Di internal Organisasi itu Misalkan Pegawai Misalkan Satpam Yang ada Di depan Menjadi Gerda Terdepan Dalam Akses Masuk Nah mereka Akan Mengelabui Misalkan Dengan Berpura-pura Berkamuflase Sebagai Orang Internal Atau Tamu Yang baik Misalkan Sehingga Orang Tidak curiga Mereka Bisa Masuk Nah pada Saat Di dalam Baru Mereka Akan Melakukan Memindah Memetakan Target Jadi Jika Langkah Kedua Itu Tidak Berhasil Misalkan Di Rekayasa Sosial Tidak Berhasil Itu Ada Memindah Dan Memintahkan Target Mereka Akan Mengidentifikasi Titik-titik Potensial Kemudian Mengendalikan Program Tersebut Dari Jarak Jauh Jadi Ada Beberapa Akses Ke Data Dan Informasi Bisa Potensial Untuk Dikendalikan Mereka Akan Lakukan Itu Kemudian Yang Empat Adalah Melakukan Penelitian Menemukan Kerentanan Dan Memanfaatkan Untuk Bisa Masuk Ketika Ada Titik Potensial Kemudian Bisa Mengendalikan Mereka Akan Masuk Dan Mengeksekusi Serangan Dari Kerentanan Kemudian Melakukan Akses Masuk Dan Melakukan Apa Yang Mereka Inginkan Mencuri Data Kemudian Melihat Informasi Tertentu Atau Bahkan Misalkan Menghapus Merusak Data Dan Informasi Di Internal Ini Yang Paling Bahaya Itu Di Hapus Ada Juga Beberapa Data Yang Di Hapus Tidak Bisa Di Unggah Ulang Tapi Ada Juga Yang Masih Bisa Kemudian Menutupi Menutupi Jejak Kalau Mengeksekusi Serangan Menutupi Jejak Jadi Mereka Akan Berupaya Bagaimana Atas Tindakan Yang Mereka Lakukan Itu Bisa Tertutupi Kalau Bahasa Komiternya Mungkin Mereka Akan Membuka Pintu Baru Kemudian Mengkodekan Mengeblok Metode Entry Sehingga Orang Tidak Bisa Masuk Oh Ini Terjadi Apa Kita Tidak Bisa Masuk Tidak Bisa Melihat Apa Yang Telah Terjadi Sebelumnya Karena Ada Blok Jadi Ada Upaya Untuk Menutupi Jejak Mereka Nah Ini Adalah Langkah Yang Sering Dilakukan Oleh Penjah Kita Harus Paham Itu Nah Kemudian Kita Di mana Pengendalian Baik itu Preventive Detective Atau Corrective Komponennya Dijalankan Yang Pertama Adalah Pengendalian Preventive Nah Dalam Pengendalian Preventive Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dilakukan Yang Pertama Perusahaan Atau Organisasi Itu Harus Bisa Menciptakan Budaya Sadar Keamanan Jadi Mungkin Dengan Slogan Mungkin Dengan Tulisan Tulisan Yang Bisa Atau Mudah Diakses Diumum Di tempat Masuk Pintu Misalkan Di Tempat Samping Kanan Kiri Mereka Bekerja Tuliskan Tuliskan Slogan Atau Apapun Itu Yang Menimbulkan Things Atau Perasaan Oh Iya Ini ada Sesuatu Yang Mengarahkan Kesana Jadi Intinitas Kesaharian Mereka 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 Jadi Menciptakan Sadar Keamanan Ini Memang Solit Apalagi Terhadap Mereka Yang Baru Masuk Dan Tidak Terbiasa Disiplin Nah Kemudian Selain itu Juga Bisa Melakukan Pelatihan Melakukan Pelatihan Pelatihan Bagaimana SPI Kebijakan Ataupun Struktur Pengendalian Itu Dijalankan Dilakukan Pelatihan Atau Peningkatan Kompetensi Kemudian Pengendalian Akses Pengguna Jadi Ada Akses Pengendalian Akses Berlapis Lapis Misalkan Ini Pencegahan Termasuk Pencegahan Kenapa Belum Masuk Mau Masuk 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 Ada ID Ada Password Ada PIN Sehingga Ada Beberapa Lapis Kita Tidak Bisa Masuk Satu Saja Tidak Bisa Apalagi Masih Ada Berapa Lapis Berikutnya Yang Akan Masuk Untuk Bisa Akses Data Itu Dan Atau Pengendalian Lainnya Misalkan Ada Pengendalian Autentikasi Autentikasi Ini Biasanya Autentikasi Ini Dia Ada Beberapa Metode Pengendalian Seperti Tadi Ada Password Ada ID Ada Misalkan Akses Sidik jari Misalkan Nah Itu Autentikasi Kemudian Ada Pengendalian Autorisasi Siapa Yang Berhak Pihak Siapa Atau Nama Siapa Yang Bisa Mengakses Secara Sah Atas Informasi Dan Data Itu Harus Jelas Kemudian Ada Pengendalian Anti Malware Jadi Ada Beberapa Yang Harus Dipasang Di Dalam Sebuah Komputer Misalkan Antivirus Untuk Melawan Atau Mengantisipasi Adanya Malware Masuk Kemudian Ada Pengendalian Akses Jaringan Dial Up Atas Akses Jaringan Internet Harus Dijaga Karena Bisa Saja Beratas Jaringan Itu Banyak Para Hacker Itu Banyak Bisa Masuk Melalui Dial Up Kemudian Ada Ini Pengendalian Preventive Kemudian Ada Pengendalian Detektif Ada Beberapa Yang Pertama Analisis Lock Jadi Ketika Ada Masalah Kita Harus Memahami Apa Masalahnya Munculnya Dimana Bagaimana Apa Yang pertama Adalah Ada Analisis Lock Ini Proses Pemeriksaan Lock 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 Jejak 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 Kasus Akses Untuk Mengidentifikasi Bukti Kemungkinan Serangan Jadi Biasanya Ada Jejak Tulisan Ata Program Yang Ketika Ada Orang Lain Masuk Terlihat Terlihat Ada Serangan Kemudian Ada Pengujian Penetrasi Ini Adalah Upaya Terotorisasi Untuk Menerobos Kedalam Sistem Informasi Akuntansi Organisasi Kemudian Ada Sistem Deteksi Gangguan Ini Sebuah Sistem Yang Menghasilkan Sejumlah Lock Dari Seluruh Lalu Lintas Caringan Yang Dijinkan Untuk Melewati Firewall Kemudian Menganalisis Lock Lock Tersebut Sebagai Tanda Atas Gangguan Yang Berhasil Kemudian Ada Pengawasan Berkelanjutan Melakukan Pengawasan Berkala Dan Terstruktur Ini Bahasa Pemprograman Mungkin Kita Tidak Paham Yang Jelas Untuk Pengendalian Detektif Ada Beberapa Aktivitas Ini Kemudian Ada Pengendalian Corrective Preventive Detektif Dan Corrective Ada Computer Incident Response Team Jadi Ada Sebuah Team Yang Memang Khusus Bertanggung Jawab Untuk Mengatasi Insiden Keamanan Utama Jadi Ketika Ada Masalah Ada Tim Khusus Untuk Menangani Ini Tentunya Yang Kaitannya Dengan Data Dan Informasi Ini Dinamakan CERT Computer Incident Response Team Kemudian Ada Salah Satu Struktur Yang Khusus Mengendalikan Dan Melakukan Penelitian Atas Kerentanan Dan Resiko Keamanan Ini Bukan CRT Saya Lupa Maaf Belum Terganti Tadi Nah Yang Jelas Ada Dua Pengendalian Corrective Ini Dia Membentuk Sama Dia Bentuk Organisasi Tapi Lebih Spesifik Lebih Spesifik Yang Kedua Jadi Perusahaan Atau Organisasi Dia Khusus Membentuk Tim Untuk Melakukan Corrective Corrective Ini Berarti Pemecahan Masalah Jadi Ketika Sudah Dicegah Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Terkendali Masih Tetap Bisa Masuk Kemudian Di Detektif Apa Masalahnya Apa Yang Di Hancurkan Misalkan Kemudian Ada Corrective Ada Penanganan Penanganannya Ada Pihak Tentu Yang Memang Khusus Dibentuk Oleh Perusahaan Ada Dua Lanjut Yang Terakhir Adalah Kita Melihat Bagaimana Implikasi Keamanan Terhadap Virtualisasi Dan Clodes Virtualisasi Itu Sendiri Adalah Memanfaatkan Kekuatan Dan Kecepatan Komputer Modern Untuk Menjalankan Berbagai Sistem Secara Bersamaan Pada Satu Visi Komputer Jadi Satu Komputer Bisa Menjalankan Banyak Program Banyak Banyak Aktivitas Tentunya Dengan Virtualisasi Ini Semuanya Virtual Contoh Apa Kita Ajar Online Pake Zoom Termasuk Satu Virtualisasi Kemudian Yang Kedua Ada Clodes Computing Ini Memanfaatkan High Bandwidth Dari Jangan Keter Kalimukasi Global Modern Ini Agar Memungkinkan Para Pegawai Itu Menggunakan Sebuah Browser Atau Mengakses Perangkat Lunak Dari Jarak Jauh Perangkat Penyimpanan Data Perangkat Keras Ataupun Seluruh Tingkuan Aplikasi Jadi Kita Bisa Mengendalikan Sesuatu Dengan Jarak Yang Jauh Dengan Aplikasi Tertentu Namanya Cloud Computing Nah Tentunya Dengan Adanya Virtualisasi Dan Cloud Computing Ini Perusahaan Organisasi Itu Sangat Terbantu Sangat Terbantu Tapi Ingat Bahwa Semua Aktivitas Kita Kita Akan Memasukkan Perintah Kemudian Mentransfer Data Dan Informasi Dengan Bantuan Sistem Aplikasi Atau Orang Lain Lewat Virtual Nah Artinya Kita Juga Pasti Menyerahkan Perintah Aktivitas Ataupun Data Dan Informasi Itu Ke Orang Lain Nah Sehingga Itu Sangat Riskan Sekali Terjadi Apa Namanya Pencurian Penyalah Gunaan Data Dan Informasi Atau Mungkin Bahasa Sekarang Hacker Ada Banyak Hacker Yang Bisa Menyasar Data Dan Informasi Kita Sangat Hati-hati Nah Tentunya Juga Ada Apa Namanya Metode Ya Dengan Adanya Virtualisasi Dan Cloud Computing Ini Dapat Meningkatkan Resiko Berapa Ancaman Perkembangan Keduanya Tapi Menawarkan Peluang Untuk Meningkatkan Keseluruhan Keamanannya Jadi Kita Juga Harus Paham Bagaimana Mengelola Cloud Computing Itu Dengan Cara Dan Metode Yang Tepat Sehingga Keamanan Data Dan Informasi Itu Juga Bisa Kita Jaga Nah Seperti itu Jadi Bagaimana Data Dan Informasi Kita Harus Jaga Terima Kasih Nanti Kita Lanjut Di Diskusi Zoom Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jake Gulch S F 分 S F 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 Terima kasih telah menonton!